Intro Di episode ini kita langsung menuju Lokahita dan Patmasari Yang pada saat itu sedang bertugas menuju sahop itu Untuk melacak keberadaan Surobarong Ketika baru saja memasuki wilayah sahop itu Mereka pun langsung diadang oleh tiga putri siluman Prabu Baka Yang sedang menjaga wilayah tersebut Lokahita pun mengatakan maksud kedatangannya ke sahop itu Yaitu untuk mencari Surobarong Yang telah hilang dari lembah hantu Sebab golongan hitam yang telah melepas panteknya Selanjutnya datanglah segaun lanang beserta anak buahnya Yang tidak terima karena telah dituduh sebagai pencuri Surobarong Akhirnya terjadilah pertarungan diantara mereka Akan tetapi Lokahita dan Patmasari bukanlah pendekar sembarangan Sehingga mereka pun bisa menahan lawan-lawannya Serta mengalahkan mereka walaupun dikeroyok Bahkan segawan lanang dan kedua putrinya pun mampu mereka kalahkan Bantai sihir Kita akan jadi tawanan mereka Hita Biar saja Dengan begini kita bisa tahu Surobarong ada pada mereka atau tidak Di sisi lain tampak Resi Mahasyura Yang telah menyelamatkan Suliwa dari tangan sengang baplang pun Kemudian memerintahkannya untuk pergi ke sahop itu Guna menyelamatkan Lokahita dan Patmasari Yang sedang ditawan di sana Suliwa pun tidak sendirian Karena kemudian datanglah pria mitra Yang juga akan menemani dia Sang Mahresi pun mengatakan bahwa Mereka berdua harus cepat-cepat ke sahop itu Sebab kalau sedikit saja mereka terlambat Maka Lokahita dan Patmasari Akan menjadi korban sihir Para putri Prabu Baka Mereka bisa jadi korban sihir ketiga anak Prabu Baka Kalau kalian terlambat datang Cepat berangkat Kupinjam nih kalian cincin bandan amin Dengan cincin itu Kalian akan bergerak lebih cepat dari kira Ngeselah kendau Permisi Sementara itu di sahop itu Lokahita dan Patmasari pun Sedang dihadapkan kepada Prabu Baka Mereka pun meminta untuk dilepaskan Akan tetapi Prabu Baka mengatakan bahwa Ia tidak akan melepaskan mereka Karena mereka berdua adalah tawanan yang sangat berharga Para putri Prabu Baka pun Kemudian mengusulkan Supaya lebih baik mereka menyihir kedua pendekar malapati itu Supaya tidak menjadi beban mereka di kemudian hari Mendengar pendapat putrinya itu Prabu Baka pun sangat setuju Dan membiarkan ketiga putrinya Untuk menyihir keduanya menjadi kupu-kupu Ya ternyata Suliwa dan Pria Mitra Datang dan menyelamatkan mereka tepat pada waktunya Di halaman pendopo sahop itu Dua kubu golongan itu pun saling berhadapan Dan kemudian Pertarungan pun tidak dapat dielakkan lagi Terlihat jelas Bahwa para pendekar tangguh malapati itu Bukanlah lawan dari orang-orang Prabu Baka Yang tingkat ilmu kanuragannya Masih berada di bawah para pendekar tersebut Suliwa dan Pria Mitra pun Dengan mudah mampu mengalahkan Kipayung Sarogo Dan Segawan Lanang Hingga Prabu Baka dan Kisar Duloyudo pun Kemudian harus turun tangan untuk menghadapi mereka Loka Hitam Ya sesuai dengan pesan versi Masyura Pria Mitra pun mengajak semuanya untuk pergi dari tempat itu Sebab ada tugas lainnya yang telah menanti mereka Loka Hitam pun mempertanyakan kepada Suliwa Mengapa mereka harus kabur Padahal seharusnya Mereka bisa mengalahkan kelompok Prabu Baka Yang sangat sombong itu Suliwa dan Pria Mitra pun menjawab bahwa Ada tugas penting dari Sang Maharshi Untuk mereka lakukan Sudah Wirat memerlukan bantuanmu Loka Hitam Sebelum terlambat Cepatlah pergi ke Meranggas Bukankah Seharusnya Wirat kepusar angin Sang Maharshi Pergi sajalah Jawabannya ada di sana Kini kita menuju pada Bahadur Yang pada saat itu sedang mengejar pencuri Surabarong Ia pun dikawal oleh Singa Mandala Dan para prajuritnya dari jauh Bahadur sendiri pun sebenarnya Tidak tahu siapa yang telah menculik Surabarong dari pusar angin Hingga kemudian Ia pun teringat dengan sipion R.A. Kingnya Selanjutnya Si penyihir geleng-geleng kepala itu pun Kemudian mengeluarkan sipion sihirnya Namun Justru yang muncul di layar sipionnya adalah Muka Rahwanar Raja Yang langsung menyuruhnya untuk pergi ke kawah gunung Merapi Guna menemuinya Bahadur pun menjadi penasaran Mengapa Rahwanar Raja Sampai memanggil dan menyuruhnya ke kawah Merapi Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut Bahadur pun segera menuju kawah Merapi tersebut Haruskah aku masuk ke dalamnya Itu Itu suara Tuan Bahadur Iya betul Itu dari sana Iya disana Kita kesana Tidak Tidak mungkin Kenapa kita harus kehilangan Tuan Bahadur Tiba-tiba saja Awan bergulung menutupi Tuan Bahadur Kami tidak sempat melakukan sesuatu Adi Prabu Bahadur yang kini telah berada di dalam kawah Merapi pun Kemudian melihat sosok Rahwanar Raja Yang terpantek lemah pada dinding tebing Dan di atas sebuah lahar panas yang mendidih Rahwana pun kemudian mengatakan bahwa Ia sedang sakit Dan hal itu terjadi Karena ia baru saja bertarung dengan gerinda seba Hingga benturan keras pada gada saktinya Dengan kapak gerinda sebalah Yang membuatnya menjadi seperti itu Selanjutnya Rahwana pun meminta Bahadur Untuk mengaduk lumpur kawah yang ada disitu Dan menyuruhnya untuk menyemburkan lumpur kawah tersebut Ke arah tubuhnya Ya akhirnya Bahadur pun berhasil menyelamatkan Rahwana Raja Dari kesakitannya Rahwana pun kemudian mengajak Bahadur Untuk kembali ke pusar angin Akan tetapi Di perjalanan Mereka pun bertemu dengan singa maruta dan rombongannya Yang kemudian Rahwana pun berpesan kepada Bahadur Bahwa jangan sampai penghuni pusar angin yang lain Mengetahui Kalau ia bisa sakit Pergilah kalian ke Meranggas Sebab mayat Surobarung yang kalian cari Ada disana Surobarung ada disana Hmm Jalui Tuhan Bahadur tidak apa-apa Saya juga heran Wah Sementara itu Sudawirat yang hendak ke Meranggas pun Diadang oleh Segawan Lanang Dan ketiga putrinya Dengan ajian rengkah gunungnya Sudawirat pun mampu Untuk menghancurkan manusia-manusia siluman serigala Pengikut Segawan Lanang Segawan Lanang sendiri pun Tidak dapat bertahan lama Di hadapan Sudawirat Ia pun harus terluka Oleh pukulan-pukulan Sudawirat Yang sangat cepat itu Terima kasih telah menonton Setelah menyelesaikan pertarungannya Sudawirat pun kembali terbang Bersama dengan seorang pandega pusar angin Yang telah dipaksanya Untuk mengantarkan dirinya ke Meranggas Sementara itu Di istananya Gendrawani dan Soca Cendawa pun telah bersiap Melakukan upacara Untuk membangkitkan Surobarung Di sisi lain Singamaruta pun kemudian meminta Bahadur Untuk melihat keadaan Surobarung Dengan cermin sihir sepion R.E. Kingnya Kamu akan hidup lagi karena tanah Surobarung Yang pertama Yang aku hidupkan adalah jiwamu Bangunlah Surobarung Bangunlah Bangun Surobarung Ya Soca Cendawa pun tidak langsung Serta merta Menghidupkan Surobarung Begitu saja Sebab ia tahu Betapa ganasnya Makhluk tersebut Salah-salah Ia sendiri yang akan dibunuhnya Soca Cendawa pun belum Membangunkan Surobarung Seutuhnya Sehingga Ia belum bisa Menggerakkan tubuhnya Singamaruta dan Bahadur Yang melihat semua itu pun Kemudian menjadi senang Sebab ternyata Soca Cendawa Sangat ahli Membangunkan mayat tersebut Dan mereka memiliki Peluang besar Untuk merebutnya Setelah benar-benar Dihidupkan kembali Surobarung belum benar-benar Hidup yang mulia Jadi kita masih harus menunggu Jadi yang mulia Harus sabar sedikit Lihat Siapa yang mendahului kita Sudah wira Dekatkan Anania Akhirnya Sudah wirat pun harus berhadapan Dengan pasukan Ratu Gendrawani Yang berjumlah sangat banyak itu Namun dengan kelincahannya Mereka semua pun tidak berarti Apa-apa bagi Sudah wirat Sedangkan Bahadur pun menyarankan Kepada Singamaruta Untuk tidak terpancing oleh Sudah wirat Sebab Mereka harus menunggu Supaya pertarungan tersebut Bertambah besar Karena dengan demikian Mereka akan lebih mudah Untuk menyusup Ke ruang tahanan Surobarung Benar saja Tak lama kemudian Muncullah wakil utama Gendrawani Beserta para anak buahnya Untuk mengadang Sudah wirat Yang memaksa untuk masuk Kita tunggu sampai ribut-ribut itu Semakin besar Aku mencari Surobarung Siapa yang datang? Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya Di episode yang akan datang Jadi gue minta maaf banget Kepada teman-teman semua Karena durasinya pendek Lumayan pendek gitu ya guys Karena daripada gak upload gitu ya guys Jadi gue ada urusan Dan gak bisa bikin video lama-lama Jadi gue minta maaf banget Sama teman-teman semua oke Segitu dulu guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe dan share Dan salam anak sembilan puluhan Mereka sudah tahu Surobarung ada di meranggas tuan Yang mulia Meranggas akan sebegin situ Mau tidak mau Soca Cendawa dan Ratu Gendrawani Pasti akan keluar Nah pada saat itulah Kita akan masuk Kita akan mengambil Surobarung Yang lepas dari penguasan mereka Iya Iya Tuan Bahadur memang benar Sekarang kita jadi penonton dulu ya Ajar Hai Terima kasih Otsuk Hai Tui Hai Si Pis One zing S Tui Terima kasih.